Kita ke timur Indonesia, sodara sesosok jenazah ditemukan di pinggir pantai Besji pada selasa pagi. Saat ini polisi tengah menyelidiki penyebab kematian korban. Warga sekitar pantai Besji, distrik Jayapura Utara, kota Jayapura, digegarkan dengan ditemukannya sosok jenazah pria menggunakan pakaian selam pada selasa pagi. Dari hasil identifikasi, pria itu diketahui merupakan Philip Karma yang juga diduga aktivis Papua Merdeka yang selama ini konsisten menyuarakan hak menentukan nasib sendiri. Kapolresta Jayapura, Kota, Kombes Paul Victor Deyan Makbon menjelaskan korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat akan menjaring ikan di sekitar pantai Besji Dari temuan itu, saksi melaporkan kepada Polsek Jayapura Utara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit Bayangkara. Kapolresta menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dari hasil visum sementara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Kapolresta menambahkan, pihak keluarga korban juga menolak untuk dilakukan otopsi dan menerima kematian korban. Jelaskan bahwa korban adalah Bapak Philip Karma, usia 62 tahun, warga 25, Jayapura. Kemudian juga kami mengambil langkah-langkah juga untuk melakukan penyelidikan. Kita sudah mengamankan TKP, kemudian melakukan olah TKP. Dan untuk informasi sementara yang kami terima, memang di lokasi itu kita temukan alat untuk menyelam, alat untuk memburu ikan, bukan alat menyelam. Kemudian juga kita temukan juga ada sepeda motor dan juga alat lampu.